Aksi pembobolan kotak amal sebuah musolah kembali terjadi di Kudus. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku membobol dan mengambil isi kotak amal musolah. Pelaku berjaket hitam dengan menggunakan helm warna putih terlihat masuk melalui pintu samping musolah. Pelaku melakukan aksinya dengan merusak gembok kotak amal, lalu mengambil isi kotak amal dan kabur melalui pintu depan musolah. Pengurus musolah baru mengetahui kotak amal musolah dibobol pencuri saat akan mengaji di musolah. Mengetahui gembok kotak amal telah rusak, ia langsung memanggil pengurus musolah lainnya untuk memeriksa CCTV. Diperkirakan total uang kotak amal yang dibawa oleh pelaku mencapai 7 juta rupiah. Aksi pembobolan kotak amal di musolah Arahman ini merupakan yang keempat kalinya dalam kurun waktu 2 bulan. Pada 3 peristiwa sebelumnya, musolah tersebut belum terpasang CCTV sehingga aksi pelaku tak diketahui. Pengurus musolah langsung melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Kesolah tersebut 21 rotak amal di musolah seed.